Bagaimana sih cara mudah dan singkat untuk kita memasang tanme lewat aplikasi youtube studionya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat gimana kabarnya semoga sehat selalu ya dan semoga dimudahkan jalan di rezekinya Tak lupa pula saya doakan semoga sukses buat channelnya Nah sobat di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi lagi Ini mungkin sangat berguna bagi sobat-sobat semua yang belum paham atau belum mengerti bagaimana cara kita memasang atau mengganti tanme lewat di video-video kita dengan cepat dan singkat Sebelum saya lanjut saya sedikit menjelaskan apa sih kegunaan dan manfaat kalau kita memasang tanme lewat di video-video kita Nah manfaatnya banyak ya sobat kalau kita memasang tanme lewat di video-video kita apalagi kalau tanme lewat itu sangat menarik dan cantik Itu bisa mengundang penonton untuk mengklik video kita Nah usahakan kita semaksimal mungkin membuat tanme lewat di setiap video-video kita Jangan setelah sobat semua bikin video lalu upload langsung ke youtube tanpa membuat tanme lewat otomatis Orang itu tidak penasaran ingin mengklik video sahabat ya Nah usahakan sobat semua setelah upload video bikin dulu tanme Lalu kita pasang Nah disini untuk kita dengan mudah dan singkat mengganti tanme lewat aplikasi youtube studio tinggal kita klik youtube studio ini ya tapi sebelum saya lanjut alangkah baiknya bagi sobatku semua yang baru berkunjung atau baru menemukan channel ini mohon di like, di komen dan juga di subscribe ya sobat semoga channel ini cepat berkembang dan bisa bermanfaat buat sahabatku semua lalu kita buka yang youtube studio ini nah ini adalah halaman youtube studio kita ya kita scroll ke bawah ini adalah tampilan video-video kita yang sudah di upload ke youtube ya nah ini adalah tampilan video kita semisalkan sobat semua ingin mengganti atau mengedit thumbnail yang ini saya coba klik untuk mengganti thumbnail di video ini di pojok kiri ada logo pensil lagi ya nah ini ada logo pensil untuk kita mengedit atau mengganti thumbnail kita pijit ya pensil lalu akan dibawa ke halaman seperti ini ya nah disini untuk kita memilih atau mengganti thumbnail kita tinggal pijit yang tulisan ubah nah setelah itu semisalkan thumbnail sudah dirubah kita tinggal pijit yang pilih untuk dipilih ya setelah menurut sobat thumbnail sudah diganti sudah dirubah ya sudah sudah menurut sobat sudah cocok pilih yang ini misalkan lalu tampilan di atas ini akan berubah menjadi simpan ya yang ini akan tulisannya akan berubah menjadi simpan nah otomatis pengeditan sudah selesai ya nah itulah sobat tutorial singkat cara mudah mengganti thumbnail atau memasang thumbnail baru lewat aplikasi youtube studio ya mungkin ini bisa berguna buat sobat-sobat semua yang masih pemula ya nah disini juga kita bisa mengedit deskripsi dan mengisi tag kita bisa masuk ke aplikasi youtube studio ini ya semoga bermanfaat tutorial singkat dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati